Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Taufisel pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan antar pembicaraan Kang Anum dengan alumni Azaitun karena yang viral yang trending di sosial media ini juga Kang Anum ketika berdebat di TikTok ya khususnya namun ini ada sebuah video yang mana Kang Anum atau ya TikToker ini apa namanya ya mengeluarkan emosinya ketika berbicara dengan alumni Azaitun dan kayaknya daripada teman-teman sekalian masih belum menyimak atau mengetahui video ini tapi sangat penting sekali untuk kita simak ya bagaimana nanti reaksi Kang Anum ketika sudah emosi mengeluarkan amarahnya kita lihat dulu jadi seperti ini lagi kitab Hidayatul Hidayah buah karya daripada Aliman Gozali buka kitab Irsyadul Ibad buah karya daripada Ibn Hajar buah karya daripada Syekh Zainuddin Al-Malibari muridnya Ibn Hajar ada hitami kemudian buka kitab Tijanud Daruri nanti itu sebagian referensi saya siapkan referensi Anda nanti malam waktunya bukan sekarang terima kasih mohon maaf paham jahat saya agak tinggi naik karena dia gak ada saya izin pamit itu buah karya apa dari Al-Quran apakah Tuhannya Musa beda dengan Tuhan Nabi Muhammad apakah Tuhannya Nabi Musa beda dengan Tuhannya Nabi Muhammad saya tanya kamu kamu tahu Tuhannya manusia atau Tuhannya agama kamu ini Tuhannya manusia atau Tuhannya agama sangat kenalnya apa beda Tuhannya Musa dan Tuhannya itu lalu aja begitu jangan ngajak jangan ngajak tabayun kalau gak pakai referensi saya bawa referensi ini eh dengerin ini taksi ada ilmu ini taksi saya bawa saya bawa saya bawa saya bawa kalau dia itu mau dipakai yang bernasih maksudnya si satu ayat loh dengarkan saya dulu dengarkan saya dulu kalau mau bawa dalil ayo cuman kamu harus tahu apa itu asbabun nujul kalau kamu mau bawa hal kalau saya berdoa pakai bahasa Indonesia enggak boleh boleh kenapa saya mengucapkan salam pakai bahasa itu enggak boleh kenapa saya enggak 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 dulu kalau dikasih tahu ampun enggak kita lihat coba aja eh kalian saya minta serok enggak mau Zoro buka enggak mau serok 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 sudah gimana kalian ini kalau mau diskusi di live streaming jangan mematahkan argumen orang dengarkan dulu ya kalau kalian mau bawa dalil setidaknya kalian harus tahu kemudian kalian juga harus tahu asbabulu jadi seperti itu ya sangat jelas sekali tentang apa yang sudah disampaikan oleh ustad tiktoker yang kita kenal Kang Anom dengan lawan diskusinya atau lawan bicaranya ada hal yang sangat disayangkan disana kenapa Kang Anom ketika menghadapi seseorang yang memang jelas-jelas tidak pernah membawakan rujukan atau referensi kenapa kok malah ditunjukkan kitab ini yang akan bawa kenapa kok Kang Anom mesti seperti itu apakah tidak ada cara lain untuk melumpuhkan orang-orang yang sering menggunakan bahasa ataupun logikanya logika kan dihadapi dengan logika bahasa kita hadapi dengan bahasa tentu di dalam bahasa itu kita harus mengolah referensi-referensi yang ada di dalam kitab itu bukan malah menunjukkan kitab emang di bab apa permasalahan yang akan dibahas di dalam kitab yang Anda tunjukkan nah itu pertanyaan yang perlu dilontarkan kepada Kang Anom lalu anehnya lagi kenapa kenapa kok malah rebutan bertanya yang satu menanyakan apakah Tuhan ini dan Tuhannya ini sama apakah beda katanya kita simak barusan ya di dalam video barusan yang sudah saya putar ya tentulah kita sudah menyemak ada pertanyaan seperti itu lalu Kang Anom menanyakan juga paham Anda asbab musul katanya nah ini kan nanti simpang siur ya lomba bertanya bukan lomba berjawab coba kalau diskusi itu ketika sudah dilontarkan pertanyaan kita jawab dulu jangan langsung kita membulatkan diskusi itu di satu tempat itu jadi kita harus berikan waktu berikan tempat bukan malah emosi lalu melontarkan hal-hal yang mungkin dari sebagian mereka tidak enak kepada kita ya artinya kalau nanti mereka-mereka menggunakan logika gak usah kita lalu mengeluarkan emosi kitab yang akan saya bawa kitab ini apa gunanya kan gitu uang dia sudah jelas kata sampehan kalau debat mesti dibawakan referensi ataupun dalil jadi ketika kita mau berpikir ke sana tentu ya kita tidak terlalu bodoh dalam menanggapi orang itu tidak terlalu bodoh jadi pertanyaannya kok malah emosi ketika sudah dilontarkan pertanyaan seperti itu kok malah adanya lomba bertanya seharusnya kan lomba menjawab ketika berdiskusi itu ketika iktirot sudah keluar dari pihak sana kita harus membantah juga ya artinya kita harus menjawab iktirot yang muncul kepada kita itu kita harus menjawab bukan malah melontarkan apa azbabun nusul apakah ente kira azbabun nusul dia tidak tahu bagaimana nanti kalau dia lihatnya di google chrome ataupun yang lainnya jadi ketika kita sudah dihadapkan dengan hal yang seperti itu dia bertanya apakah nabinya ini tuhannya ini sama dengan tuhannya ini kita jawab dulu pertanyaannya bukan malah kita membuat pertanyaan sehingga diskusi ataupun permasalahan tambah besar tambah tambah membulat-bulat sebenarnya kan gampang seperti itu ya cara menghadapi mereka sebenarnya gampang kita cukup bawakan pemikiran ulama misal seperti dia mengenai permasalahan taklit ataupun mengenai permasalahan apa ya namanya ya bermathab katanya dia kan bermathab kepada matab sukarno kita bahasakan yang ada di dalam kitab bukan kita menunjukkan kitabnya langsung kita tunjukkan bahwa sehatnya bermathab keselain ini maka jawabannya itu mesti dilontarkan gitu jangan malah menambah pertanyaan lalu membingungkan orang yang berdiskusi kepada orang yang berdiskusi jangan lalu seperti itu itu nanti tambah bulat tambah bulat tambah bulat tambah bingung dan anda juga akan malu kenapa kok berdebat dengan orang yang seperti itu anda kok malah emosi gitu orang yang berdebat tanpa dalil ataupun orang yang berdebat tanpa dasar rujukan atau ibarok ya senyumin aja senyumin aja kok repot jadi kalau kita berbicara dengan orang gila orang gila bicara sama kita lalu kita meladenin orang gila tersebut ya mungkin perbedaannya nanti 10 sama 5 atau ya 10 dengan 9 artinya apa ketika sudah berbahasa ataupun melontarkan pendapatnya tanpa didasari dengan referensi yang ada maka ya sama saja sampian mau minum ya di tempat ataupun ditimbah yang kosong di gelas yang kosong ya artinya gak bisa minum air yaudah kita tertawin aja kita senyumin aja buat apa kita meluangin waktu membuang tenaga untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu nah itu kan aneh nanti jadi keanehan ini supaya tidak ada ketika sudah pertanyaan dilontarkan dihadapkan kepada kita kita jawab dulu bukan kita malah menambah pertanyaan ya apa mungkin takut di sekakmat kan gitu nanti apa mungkin takut ke sana atau seperti apa jadi ini hanya sekedar masukan untuk Kang Anong yang sering berdebat dengan alumni Az-Zaitun jadi kalau kita mau berbicara penyimpangan atau kesesatan yang ada di sana sebenarnya banyak ya dari para ulama kita berpendapat melontarkan mengenai apa tentang hal yang sudah dilakukan oleh Az-Zaitun itu ya sangat banyak ulama-ulama kan ya sangat banyak dan saya ini hanya membagikan suatu pendapat lah kepada kalian-kalian semua khususnya untuk Kang Anong kalau nanti berdiskusi dengan orang yang seperti itu Kang Anong ya mestinya Anda antum perlu ngopi ngolah pikiran artinya ngolah pikiran itu kalau dia itu memang berdebatnya dengan tanpa dasar kita hadapkan dengan satu pertanyaan kalau dia sudah tidak bisa pertanyaan itu dan ngomongnya sudah tidak teratur ya artinya tanpa didasari dengan ya wis kita senyumin aja baik paham jadi gitu mungkin itu saja dari Al-Fakir atau official untuk Kang Anong saya ya dukung Antum dan ini hanya segera masukan untuk Anda semua alumni Azaitun ya bukan hanya 1, 2, 3 lah ya jadi untuk Kang Anong ya mesti juga siap untuk berdiskusi dengan alumni-alumni yang lain dan saya dukung Kang Anong ini hanya segera masukan kita mesti kasih paham mereka-mereka itu kasih paham karena mereka mungkin tidak paham atau salah paham seperti itu mungkin jadi tugas kita itu memberitahu mengkabarkan kepada mereka-mereka oh itu salah itu keliru toleransi itu seperti ini itu bukan toleransi jadi kita itu memberikan kabar kepada mereka-mereka itu tugas kita mungkin itu saja dari Al-Fakir atau official apabila ada keliruan dalam ucapan ataupun keliruan dalam pendapat saya mohon maaf sebesar-besar inilah saya apa adanya lah ya Akhirul Qawd Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh